Pemirsa siapa yang tak tahu nugget? Iya, makanan buku yang berasal dari olahan daging itu di Kabupaten Natuna dikenal dengan nama Kernas. Seperti apa nugget lokal versi pulau terluar Indonesia ini? Berikut liputannya. Inilah Kernas, salah satu camilan atau makanan ringan khas yang berasal dari Kabupaten Natuna. Kernas atau kasam, demikian sebutan warga lokal, bukan terbuat dari ayam seperti kebanyakan nugget. Kernas terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang sudah diambil dagingnya saja. Camilan Kernas menggunakan bahan utama yakni sagu putir atau sagu lemak. Cara pembuatannya pun tidak terlalu sulit. Cabai dan lada hitam atau merica digiling sampai halus. Selanjutnya, ikan tongkol atau ikan tuna yang divilet ditumbuk sampai halus dan merata. Aduk hingga merata bersama bahan utama tadi dan diamkan beberapa saat. Kemudian, cetak adonan Kernas menjadi bulat pipih dan goreng dalam minyak panas. Kernas khas Natuna. Apalagi di masa pandemi kan, paling cocok untuk kesehatan kita, untuk stamina juga. Karena dia kan ikan segar. Nah, dicampur sama bumbu-bumbu kan. Jika Anda berkunjung ke Pulau Natuna, tentu Kernas sangatlah mudah didapatkan. Kini, Kernas sudah banyak dijual dan dikemas dalam kemasan menarik. Selain itu, banyak ditemukan di berbagai daerah di Kepulauan Riau. Dari Natuna ke Pulauan Riau, Alfie Al Rashid, INews, melaporkan.